Aku duluan ya Oke, oke, oke Gimana? Oke Aman Aman, ah gimana? Ya Mas Bu Niman, hari ini kan ulang tahunnya Pak Prabowo yang 72 mungkin Ya Bisa disampaikan harapannya buat Pak Prabowo Pak Prabowo Subianto ini Adalah orang yang saya kenal Sebagai orang yang punya rasa respek Pada kawan dan lawan Respek itu ditujukan bahwa Beliau itu percaya pada loyalitas Menghargai kawan dan menghargai lawan Dan saya senang ketika saya bertemu dengan Pak Prabowo pada 18 Juli Sampai sekarang saya melihat bahwa Beliau respek pada saya Apapun posisi saya Bahkan sekarang setelah saya jadi warga negara biasa Tanpa berpartai pun Beliau masih tetap respek Dan itu karena memang beliau punya sifat Fair ya Dan saya berharap di ulang tahun ke-72 ini Beliau tetap bisa mempertahankan itu Dan Sebagai seorang yang Sekarang mendukung beliau Saya berharap Kualitas ini terus dipertahankan Sampai mencapai kemenangan Secara politik Tuntutan AMK Oh oke Soal Banyak yang menyebut bahwa Tuntutan AMK ini Cukup Apa ya mas Membuka ruang Untuk melanggengkan politik dinasti Kemudian memang dikhususkan Hanya untuk satu atau dua orang Which is Ini adalah putra sulungnya Pak Presiden Bagaimana Raka Buming Raka Begitu Untuk bisa maju Jadi cawapres Mas kemudian merasa bahwa Memang aturan ini Cukup janggal mas Karena melihat ada beberapa aturan Sorry ada beberapa gugatan Ditolak dengan delil yang mirip Begitu tapi Di putra yang terakhir Untuk khusus dengan Almasakir Biru ini Diterima Kalau gak salah Yang ditolak itu adalah Soal usia ya Yang soal ditolak adalah usia Kemudian yang diterima adalah Soal pengalaman Sebagai wakil Soal smart Sebagai kepala daerah Meskipun katanya sih Masih ada berdebatan Berpengalaman itu artinya Sudah selesai Tuntas Atau masih berjalan Saya pikir Dan atau sedang Dan atau sedang Oh benar Saya tidak punya kapasitas Melakukan penilaian secara hukum Tapi menurut saya Ini tentu saja Akan menjadi pertimbangan Bagi siapapun Dan Saya berharap Ini juga memberikan ruang Bagi anak-anak muda yang lain Saya tahu Bahwa ada yang pro kontra Menyampaikan pada saya Tapi saya pikir Pro kontra ini Akan menjadi pertimbangan Oleh Pak Prabowo Subianto Dari masyarakat Baik itu Kelas menengah Kelas bawah Tapi saya pikir Saya sebagai warga negara Yang taat konstitusi Dan MK adalah Mahkamah konstitusi Yang keputusan Yang mengacu kepada konstitusi kita Tidak Tidak Dalam posisi saya Pertanyakan Tapi kalau ada penilaian Dari teman Sebagian orang Bahwa ini untuk Pak Mas Gibran Ya Saya pikir Itu juga adalah Sebuah pendapat demokratis Tapi menurut saya Saya kok yakin Pak Jokowi Adalah seorang Pemimpin yang Profetik Profetik atau Pemimpin yang punya Misi-misi Kemulia Saya yakin Beliau bukanlah Orang yang akan Memanfaatkan Kemudah-mudahan Atau Keluang-keluang itu Yang disediakan oleh konstitusi Karena Pada akhirnya Dikembalikan kepada Entah Pak Prabowo kah Entah Mas Ganjar kah Atau mungkin Kalau Pak Anies kan Sudah dengan Saimin Atau mungkin Who knows Kita gak tahu juga Saya pikir Pak Prabowo Atau Pak Ganjar Kalau ada pertimbangan Tentu saja Pasti pertimbangan Pertimbangan yang lebih Daripada sekedar konstitusi Mungkin secara elektoral Apakah memang memenuhi Dan apakah memang Mas Gibran Dipasangkan dengan Pak Prabowo Atau Mas Ganjar Bisa menjadi Pasangannya tepat Meskipun saya Pernah juga Sampaikan kepada Pak Prabowo Supianto Bahwa memang Beliau Menglihat usia beliau Yang sudah senior Memang layak Dibilampingi oleh Yang lebih muda Apakah jauh lebih muda Atau setengah lebih muda Saya pikir Posisi itu Boleh saya katakan Prerogatifnya Pak Prabowo Saya pernah ngobrol Dengan Pak Prabowo Tentang ini Jauh sebelum Putusan MK Beliau mengatakan Meskipun itu adalah Prerogatif saya Tapi akan saya Konsultasikan dengan Partai-partai politik Kemudian ketika Saya bertanya Bagaimana dengan Pak Jokowi Pak Jokowi Ya bagi beliau kan mentor Namanya mentor itu Memberi masukan Tapi bukan penentuan Menentukan Maaf Yang menentukan adalah Pak Prabowo Supianto Atau mungkin Mas Ganjar Tapi kalau ini kontesnya Pak Prabowo Saya pikir Kita tahu Bahwa Pak Mas Gibran ya Kita jangan lupa Mas Gibran masih PDI Perjuangan ya Saya kan sudah enggak Saya sudah enggak Jadi By regulation Perregulasi Dia dari regulasi Tentu Mas Gibran Dalam hal ini Ya berarti Pak Prabowo kan harus Kalau memang Pak Prabowo Mau ngambil Pak Gibran Bukan tanya pada Bapaknya Tanya pada ketua umum partenya Ibu Megawati Soekarno Putri Saya pikir itu Ya jadi menurut saya Jangan lihat yang hubungan Pak Jokowi Mbak Pengaruh Pak Prabowo Pak Prabowo Minta konsolsi Pak Jokowi Saya kira justru Yang paling dekat adalah Pak Prabowo Bertanya pada ketua umumnya Partenya Mas Gibran Yaitu PD Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri Ini yang menurut saya Pak Jokowi Tidak dalam layak untuk Ditanya Yang ditanya adalah Ibu ketua umumnya PD Perjuangan Atau Pak Sekjen Atau apapun lah Dari PD Perjuangan Bagaimana soal narasi Narasi dinasti politik Bagaimana menurut Pak Jokowi Begini Kalau soal kita Bicara klan politik Ya klan politik Sebanyak juga di negara-negara Demokrasi lain Ada di Amerika Selepas ada Bush The Bush family Ada namanya The Kennedy Ada namanya The Bush Setelah macam Menurut saya Sekali lagi Ini tergantung Dari apakah Pak Prabowo Sanggup Karena begini Seorang politis Yang punya anak politik Memang pasti punya cita-cita Tapi ingat Mas Gibran Lebih secara politik Lebih terikat pada Ibu Megawati Soekaraputri Ketika Pak Jokowi Ya tidaknya Justru tergantung Negosiasi Pak Prabowo Dan Ibu Megawati Soekaraputri Saya kira itu Ya itu Satu catatan Dibagi Pak Prabowo Sanggupnya itu Soal komunikasi Antara Sama Iya Karena beliau kan Mas Gibran kan Kadernya PD Perjuangan Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih